Detik-detik cerai, Ari Wibowo tetap tidur seranjang dan penuhi kebutuhan Inge Anugrah, layaknya suami. Proses perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah terus berlanjut. Meskipun demikian, Ari Wibowo dan Inge Anugrah diketahui masih tinggal dalam satu rumah dan tidur seranjang. Ari Wibowo memberikan penjelasan bahwa persoalan tinggal serumah dan tidur seranjang dengan Inge Anugrah tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh. Menurut Ari Wibowo, selama belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya dengan Inge Anugrah cerai, mereka masih dianggap sebagai pasangan suami-istri. Sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, Ari merasa wajib memberikan apa yang seharusnya diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya. Ujar pria bernama lengkap Raden Ariantowi Wibowo-Wir Jodi Projo Ali Mustopo dalam suara.com dikutip HOPS ID, selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Ari juga menanggapi komentar yang menyebutkan bahwa mereka masih tidur seranjang meskipun sudah bercerai secara hukum. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pengadilan yang mengubah status mereka. Sehingga masih menjadi tanggung jawabnya sebagai suami atas istrinya, Inge Anugrah. Saya tetap harus memberikan semua yang layaknya suami berikan, tegas Ari, dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Dibilang, wah bagaimana sih kok udah cerai tapi masih seranjang, memang belum ada ketuk palu kok dari hakim, ya masih tanggungan saya, imbunya. Namun, setelah semua proses perceraian selesai, urusan Inge dan Ari menjadi keputusan masing-masing. Menurut pria kelahiran 1970 tersebut karena secara hukum mereka bukan lagi pasangan suami-istri. Kendati demikian, dalam hal aktivitas rumah tangga, Ari mengungkapkan bahwa sudah lama Inge tidak membuatkan sarapan baginya. Biasanya, Ari memasak sendiri atau dibantu oleh pembantu. Meskipun demikian, Ari mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dalam kesempatan yang sama, Ari menegaskan bahwa kemungkinan mereka berdamai dan rujuk sangat kecil. Ari merasa terpengaruh oleh pernyataan Inge yang dinilainya penuh dengan kebohongan. Ia mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan oleh Inge setelah 17 tahun hidup bersama. Meskipun Ari tidak menyebutkan bahwa rumah tangganya tidak sempurna, ia mengingatkan bahwa tidak semua masalah internal harus diumbar. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan, pungkasnya. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, Kuasa Hukum Ari Wibowo, Ricky Saragih menyebut perceraian kliennya bukan soal nominal, melainkan soal hati dan kasih sayang. Pada intinya, perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya bukan soal nominal, angka atau apapun bentuknya. Ini soal kasih sayang, soal hatilah, ucap Ricky Saragih. Lebih lanjut Ricky Saragih membeberkan, kliennya diberikan waktu selama dua minggu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Inge Anugrah. Jadi hakim memberikan waktu kepada kami, khususnya klien kami untuk bicara dengan Inge, apakah dalam waktu dua minggu ini ada kesan untuk rujuk atau tidak. Sambungnya, dalam tayangan tersebut Ricky Saragih membeberkan pengakuan mengejutkan, ia mengungkap kecil kemungkinan Ari Wibowo dan Inge Anugrah rujuk, kecil kemungkinan untuk rujuk, tutup Ricky Saragih. Terima kasih.